Pendapatan BLU Bakti itu sampai dengan 24 Oktober kemarin, itu sudah 3,5 triliun. BLU Bakti menjadi inspirasi bagi BLU yang lainnya. Ya, sekitar hampir 30 triliun lah aset lancar dan aset BMN-nya ya. Karena APBN ini bekerja, selalu bekerja, dan berpihak kepada rakyat. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan melalui kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa melalui BLU Bakti ini menjadi bukti dari komitmen tersebut. Terima kasih telah menonton! Halo, ketemu lagi di Newsmaker obrolan hangat Medcom ID bersama saya, Alfa Mandalika. Pekan ini saya ajak Anda untuk berdiskusi tentang topik yang menarik yang meluput dari perhatian publik, yaitu tentang Badan Layanan Umum atau BLU, sebuah unit usaha di bawah lembaga negara. Bukan BUMN, namun tugasnya sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ternyata, BLU bukan hanya pandai mengelola anggaran, namun BLU juga harus lihai menghasilkan pendapatan yang kemudian disetorkan ke negara. Salah satu BLU yang menyetorkan pendapatan besar ke negara adalah Bakti Kominfo atau Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi. Nah, untuk mengupas peran BLU bersama kita telah hadir Bapak Ahmad Johari selaku Direktur Keuangan Badan Usaha Bakti Kominfo dan Bapak Syaibini selaku Kasubdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU III Direkturat Jenderal Perbendaraan Negara Kementerian Keuangan. Selamat sore Bapak-bapak! Selamat sore! Sehat-sehat ya Pak Johari, Pak Syaibini? Alhamdulillah Sehat selalu Pak, tetap semangat. Oke, baik. Saya mau mulai diskusi ke Pak Syaibani dulu nih Pak. Siap. Mungkin Pak pertanyaan pertama yang paling penting pastinya adalah tentang BLU nih Pak, Badan Layanan Umum. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak ke publik seperti apa Badan Layanan Umum Pak? Pada dasarnya, BLU ya negara. Kehadiran negara adalah wujud yang disebut BLU. Sama seperti kantor-kantor pemerintah lainnya. Ketika negara itu lahir, ketika negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan layanan, maka salah satu wujudnya adalah dalam bentuk BLU. Yaitu kantor pemerintah yang kemudian kita beri nama dengan BLU sebagai contoh adalah Bakti ini. Apa itu BLU? Dia adalah layanan yang memiliki beberapa keistimewaan atau beberapa fleksibilitas yang nanti bisa kita diskusikan. Demikian mas Alfa. Oke, baik Pak Syaibini. Dan sekarang kita pindah ke Pak Johari nih. Tadi kan sudah dijelaskan nih sama Pak Syaibini secara singkat tentang BLU. Nah, Pak Johari, Bakti sebagai BLU memiliki layanan beragam kan Pak? Mulai dari jaringan fiber optik palaparing, kemudian layanan BTS untuk melayani jaringan seluler. Juga layanan satelit satria untuk menjangkau darah terpencil. Nah, Pak Johari bisa digambarkan nggak Pak ke kita, ke publik, perkembangan terkini layanan Bakti ini seperti apa aja Pak? Silahkan Pak Johari. Ya, Mas Alfa. Jadi, seperti yang disampaikan Pak Syaibini ini, bahwa Bakti sebagai badan layanan umum adalah instansi pemerintah yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Bakti dalam hal ini adalah mengelola dana universal service obligation, yaitu dana kontribusi dari penyelenggara telekomunikasi untuk mengakselerasi atau untuk memeratakan gap kesenjangan digital atau kesenjangan sinyal di daerah, terutama di daerah 3T. Oke, layanan utama dari Bakti tentu karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Saat ini fokus kita memang lebih banyak kepada infrastruktur, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan telekomunikasi. Baik itu seluler maupun internet ya. Jadi, fokusnya untuk saat ini kita BTS, untuk seluler, kemudian akses internet ya. Itu akan menjangkau seluruh lapisan di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh operator penyelenggara saat ini. Tentu itu perlu dukungan teknologi, baik teknologi fiberoptik maupun teknologi satelit. Karena luas Indonesia ini kan sangat luas, banyak pulau gitu ya. Jadi, teknologi yang dipakai juga banyak gitu, Mas Alfa. Oke, baik nih Pak Juari. Jadi kan semua unit bisnis Bakti kan pastinya menjanjikan secara bisnis ya Pak. Nah, sebelum mendalami unit bisnis di segmen selanjutnya, bisa digambarkan nih nggak Pak, secara singkat? Layanan Bakti apa saja yang saat ini paling bagus nih Pak, perkembangannya Pak Juari? Ya, semuanya Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Tentu ini berkat dukungan dari semua pihak. Baik pembina teknis dalam hal ini, Menteri Komuninfo dan jajarannya ya. Kemudian pembina keuangan ini, pembina keuangan ini dalam hal ini Kementerian Keuangan Pak Sabahini. Inilah pembina keuangan dari badan layanan umum. Alhamdulillah kinerja keuangan bakti ya, itu menunjukkan kinerja yang baik. Kami diaudit oleh kantor akuntan publik ya, dan Alhamdulillah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Jadi mudah-mudahan seluruh program-program utama ini kita bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tentu untuk tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Terutama berkaitan dengan kesenjangan digital atau kesenjangan sinyal. Tidak ada lagi masyarakat yang perlu menempuh jarak yang jauh untuk hanya sekedar mencari sinyal. Jadi memudahkan masyarakat juga ya untuk minimal mencari sinyal sudah tidak repot-repot lagi gitu Pak Juhari ya? Iya. Oke, ini Pak secara umum nih masih di Pak Juhari nih. Secara umum kan seperti apa nih Pak kinerja keuangan bakti di tahun 2021? Tadi kan Pak Juhari sempat menyinggung juga soal kinerja keuangan. Sekaligus mungkin ini juga menjadi highlight kinerja keuangan di tahun 2020 sebelumnya. Silahkan Pak Juhari. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Alhamdulillah, sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh kantor akutan publik. Kemudian juga bakti juga ikut berkontribusi terhadap opini LKAKL dari Kementerian Kominfo yang beroleh WTP. Oke, itu merupakan satu pencapaian yang baik lah. Tetapi Mas Alfa di 2021 ini tantangannya mungkin lebih besar lagi. Karena apa? Anggaran yang dikelola bakti di tahun 2021 itu naik hampir 4 kali lipat. Oh gitu? Tahun 2020, anggaran bakti itu 5,5T. Sedangkan untuk di 2021 ini anggarannya sebesar 17,4T. Dan itu tidak hanya bersumber dari PNBP BLU, tetapi juga dari rupiah murni APBN dan PNBP dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu menandakan bahwa negara hadir untuk mengakselerasi kesenjangan digital itu supaya bisa lebih cepat lagi. Itu tadi tidak ada lagi sinyal-sinyal di daerah yang, terutama di daerah 3T itu ya, yang kesulitan masyarakat untuk memperolehnya. Itu Mas Alfa. Oke, baik Pak Juari. Saya memiliki data yang cukup positif nih Pak di tahun 2019, yaitu bakti berhasil menduduki peringkat kedua terbesar BLU yang menyumbang pendapatan non-pajak ke negara. Bakti menyetor kekas negara sebesar 2,9 triliun di tahun 2019, lalu naik dari tahun 2018 yang hanya sekitar 3,1 triliun. Nah, bagaimana di tahun 2020 lalu nih Pak Juari? Dan mungkin juga gambaran untuk di tahun 2021 ini, bagaimana targetnya Pak? Ya, Alhamdulillah kalau pendapatan bakti di tahun 2021 ini, pendapatan BLU bakti itu sampai dengan 24 Oktober kemarin, itu sudah 3,5 triliun. Ya, artinya itu sudah melampaui target, yaitu sebesar 102 persen. Dari target 3,4 triliun digitalisasinya. Sedangkan di tahun 2020 kemarin, realisasinya sebesar 3,4 triliun. Dari target 3,3 triliun. Ini merupakan kabar baik ya, karena apa? Karena di saat kondisi pandemi seperti ini ya, itu penerimaan PNBP dari bakti itu bisa mencapai target. Alhamdulillah. Meskipun di masa pandemi ini target tetap tercapai gitu Pak ya? Iya, iya. Oke, baik saya ke Pak Saebani sekarang. Pak, bagaimana nih Pak perkembangan BLU lainnya nih Pak? Selain bakti dan bagaimana Bapak melihat keberhasilan BLU bakti ini Pak? Silahkan Pak Saebani. Siap, Mas Alva. Terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan Pak Johari ya, sebagai direktor keuangan. Menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan bakti, prestasi, dan sebagainya. BLU salah satunya adalah menjawab apa yang diinginkan. Kominfo tadi yang dikatakan. Cuma, kalau tadi dikatakan secara teknis, supaya orang bisa tidak kehilangan sinyal, supaya bisa tetap dapat sinyal. Sekarang kan kita tanya, bagaimana cara mengelola uangnya? Apakah semua kantor bisa? Nah, itulah BLU. Sebetulnya ini yang melanjutkan yang terakhirnya dengan BLU kita bisa melakukan. Apakah semua aktivitas bisa dilakukan secara BLU? Belum betul-betul. Nah, bagaimana dengan BLU yang lainnya? BLU bakti menjadi inspirasi bagi BLU yang lain. Kita kemarin mencoba dalam menghitung seberapa tingkat maturity dari bakti yang relatif. Banyak hal-hal yang sudah dikembangkan oleh bakti. Selain untuk dirinya sendiri, untuk bakti dalam menjalankan tugas-tugasnya, BLU bakti sudah membantu BLU-BLU lain untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jadi, bukan sekedar berapa besar PNBP yang bisa diterima, tetapi kegiatan apa yang sudah bisa dilakukan bakti dengan PNBP. Seperti yang disampaikan oleh Pak Juhaki tadi. Kalau kita bicara PNBP, itu adalah cara bagaimana kita mengelola uang sehingga tugas-tugas yang diemban bakti bisa dilakukan. Jadi, itu adalah caranya. Tetapi, apa prestasi bakti? Bukan hanya yang 2,9 triliun tadi, tetapi kegiatan yang sudah dilakukan. Kira-kira seperti itu. Sudah seberapa banyak daerah yang tadinya tidak ter-cover sinyal, kita menuju ke arah merdeka sinyal yang disampaikan Pak Juhari tadi. Mungkin itu masalah, Pak. Jadi, tidak hanya pemasukan saja, tapi peran BLU bakti ini mempengaruhi BLU lainnya gitu, Pak. Ya, saya ingin mengatakan fokusnya bukan masuknya, bukan uang masuknya, tapi justru seberapa banyak yang sudah dilayani. Jadi, seberapa banyak daerah 3T yang sudah tersambung. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk merdeka sinyal juga ya, Pak Saibani. Ya, kira-kira seperti itu. Pak Juhari sudah tahu itu. Baik, sekarang saya kembali ke Pak Juhari nih, Pak. Pak, kalau bisa ditaksir nih, Pak, berapa sih total aset bakti di tahun 2021 ini? Dan seperti apa, Pak, proyeksi aset bakti di tahun-tahun mendatang, Pak? Ya, terima kasih, Mas Alfa. Ini kalau berbicara aset ini, aset bakti itu ada beberapa ya. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar itu kas dan setara kas. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap juga ada beberapa. Aset tetap BNN dan ada aset konsesi. Jadi aset tetap ini adalah seperti BTS dan sebagainya yang dibangun. Sedangkan aset konsesi adalah aset sebagai pengejauhan tahan dari skema kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi kalau ditaksir aset BLU bakti ya, ya sekitar hampir 30 triliun lah. Aset lancar dan aset BNN-nya ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan aset konsesi itu, karena itu skemanya KPBU, nanti baru diserahkan ke kita setelah masa konsesinya berakhir. Itu 15 tahun sejak penunda tanganan penyampaian asetnya kepada kita. Itu masalah, Pak. Oke, baik Pak Juwari. Mungkin Pak Sabani bisa menambahkan nih, Pak, soal berapa total aset BLU yang ada di Indonesia nih, Pak. Bisa dijelaskan mungkin, Pak. Pak, mohon izin ya. Kalau ditanyakan berapa besar aset BLU. Kan tadi, itu tentu kita melihat beberapa kontrak yang sedang dijalankan oleh teman-teman bakti yang disampaikan Pak Juwari sadi sampai angka 30 triliun. Sebetulnya itu adalah akumulasi dari beberapa tahun. Yang tadi misalnya dicontohkan oleh Pak Juwari dalam tahun ini saja misalnya 2,9. Ada beberapa aktivitas itu yang membentuk aset. Seperti nanti di tahun 2023 akan adanya peluncuran satri dan sebagainya. Itu kita membentuk aset. Kemudian ada aktivitas yang akan membentuk aset di bumi ya, Pak. Istilahnya saya nggak tahu itu namanya. Aset yang di daratnya, di groundnya, dan sebagainya saya nggak tahu. Itu adalah bentuk-bentuk aset yang nanti bisa kita manfaatkan. Saya tidak menyebutkan angka secara detail seperti yang dikatakan Pak Juwari. Karena tidak semua aktivitas daripada bakti itu akan membentuk aset. Yang jadi PR kita adalah justru bagaimana aset-aset itu nanti bisa menjadi booster, percepatan dari semua daerah menjadi yang dicita-citakan kita bersama. Merdeka sinyal, murah, bukan hanya merdeka ya. Merdeka tapi juga murah terjangkau. Semua orang bisa menikmati. Kira-kira begitu. Baik Pak Sabini, ya atas penjelasannya. Mungkin saya ke Pak Juwari lagi nih Pak. Saya akan coba mengupdate soal layanan-layanan bakti lagi nih Pak. Jangan susah-susah. Tidak, kok nggak susah-susah ini. Kita mempulau yang sudah ada nih Pak. Mulai dari Palaparing, yaitu jaringan fiberoptik, lalu juga ada setelah sukses meluncurkan Palaparing di tahun 2018, kini bakti akan menyempurnakannya menjadi Palaparing integrasi ya Pak ya. Nah bisa dijelaskan nih Pak gambaran proyek bakti yang senilai 8,6 triliun ya Pak ya. Iya Mas Alfa, jadi Palaparing yang pertama itu kan sudah sama-sama kita tahu dan sudah dinikmati hasilnya ya, terutama oleh 57 kabupaten-kota yang dilaluinya. Nah, kebutuhan dari Palaparing integrasi ini, ini sedang dilakukan kajian oleh teman-teman infrastruktur di bakti ya. Karena ini nanti tergantung Pak Sai Bani juga ini, Kementerian Keuangan ini, skema pembiayaannya seperti apa ya, skema pembiayaan kedepannya seperti apa. Itu Mas Alfa kalau tertait dengan Palaparing. Jadi, Palaparing integrasi ini adalah melanjutkan Palaparing. Palaparing itu kan yang saat ini, yang dibangun, itu sudah menyatukan dari Sabang sampai dengan Merauke. Oke, tetapi baru di kabupaten, baru di kabupaten lah. Palaparing integrasi atau Palaparing extension ini adalah nanti sampai ke kecamatan-kecamatan. Itu Pak Alfa, tapi ini masih terus dikaji ya, ininya, dan disepakati bersama dengan perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Karena kita harus berbagi tugas nih. Mana yang tugasnya dari penyelenggara telekomunikasi, karena mana yang menjadi tugas pemerintah. Itu, Pak Alfa. Jadi, Palaparing integrasi ini sedang melanjutkan dari Palaparing yang sebelumnya, yang sudah menjangkau 57 kabupaten itu tadi, Pak ya? Bukan. Jadi, Palaparing yang kita bangun itu melengkapi. Oh, melengkapi. Melengkapi, iya. Kabel fiberoptik yang sudah dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Sayabani, Pak. Mungkin dengan skema proyek integrasi ini, juga KPBU ya, Pak ya? Bagaimana nih, Pak, sambutan swasta nih, Pak, sejauh ini, Pak? Cuman, saya justru ingin saya fokusnya pada antisipasinya. KPBU ini kan tidak murah, Pak. Karena KPBU ini sedikit banyak, itu akan menjadi kewajiban kita. Nanti ujung-ujungnya keuangan nih. Pembinaan keuangan nih yang akan menghandle. Nah, kita pastikan bahwa respon swasta adalah memang mendukung KPBU ini. Tadi, seperti melanjutkan yang saya sampaikan tadi, pembentukan-pembentukan aset ini, tentunya, nah ini kebalikan dari yang tadi. Karena kita sudah mengeluarkan, kita sudah mencanangkan biayanya, itu kan uang negara. Walaupun itu kita punggung dari masyarakat, kita kembalikan kepada masyarakat, itu membentuk aset. Maka targetnya adalah bagaimana ini bisa memberikan penghasilan pada negara. Jadi kebalikan yang tadi. Tadi kita punya PNBP bicara tentang bagaimana PNBP itu memberi layanan kepada masyarakat. Nah, sekarang bagaimana respon swasta terhadap aset yang kita miliki melalui pala paring atau berbagai proyek yang ada di bakti tadi, yang itu nanti akan memberi perkuatan kepada negara. Sehingga apa? Kita lebih banyak melayani kepada masyarakat. Endingnya itu. Akhirnya tetap itu, tapi PNBP adalah sarana untuk melakukan itu. Saya rasa itu, kalau ditanya respon swasta, tentu kita berharap ya, sejauh ini, di dalam beberapa pertanyaan yang disampaikan ke kita, ya kita mengatakan bahwa respon swasta sejauh ini sangat baik, dan justru mereka banyak menunggu. Karena ya swasta pastinya, tentu akan mendapat keuntungan juga dari proses yang kita lakukan. Mungkin Pak Johari ada yang mau disampaikan, mau ditambahkan dari statement dari Pak Syabani, bagaimana sambutan swasta sejauh ini, Pak? Mungkin saya ingin meluruskan ini tentang mungkin apa itu KPBU ya. KPBU memang kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi bakti ini sebagai badan layanan umum, sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, maka seluruh pendapatan yang diterima merupakan pendapatan negara. Begitu juga sebaliknya seluruh belanja yang dikeluarkan oleh bakti merupakan belanja negara. Jadi, apa yang dikeluarkan untuk proses KPBU itu merupakan belanja negara. Sekarang KPBU itu punya beberapa model sebenarnya. Ada skema government-based, artinya pemerintah yang melakukan pembayaran atau membeli jasa terhadap apa yang nanti dilakukan oleh badan usaha. Seperti misalnya palaparing ini. Jadi kita membeli layanannya dengan skema affability payment. Nanti sampai dengan 15 atau kurun waktu tertentu itu diserahkan kepada kita. Yang kedua skemanya adalah skema user-paced. User-paced itu kayak jalan tol itu. Kalau yang skema ini itu pemerintah mungkin tidak mengeluarkan banyak anggaran. Karena yang akan membayar tentu pendapatan yang diperoleh dari masyarakat. Jadi yang user-paced. Kalau yang KPBU, yang palaparing itu skemanya mungkin campuran. campuran gapelum-paced dan user-paced. Karena terhadap layanan palaparing ini, bakti memperoleh pendapatan dari atas penggunaan palaparing oleh penyelenggara telekomunikasi. Gitu Mas Alfa. Oke baik Pak Juari. Mungkin kita lanjutkan lagi ke update layanan bakti berikutnya nih Pak. Yaitu soal BTS. Base Transhaver Station. Nah dari data yang kami miliki Pak. Tahun 2020 lalu ditarget 4000 BTS ya Pak ya. Dan sudah terbangun oleh bakti ya Pak ya. Nah sekarang. Tahun ini ya. 4000 BTS ya. Oke baik. Nah sekarang bisa dijelaskan nih Pak. Update-update terbarunya. Update datanya Pak. Untuk di tahun 2021 ini. Berapa BTS yang sudah terbangun. Dan berapa BTS yang sudah dilayani bakti sampai saat ini. Sekaligus target BTS di tahun-tahun mendatang Pak. Silahkan Pak. Iya. Iya ini sebenarnya hasil pemetaan ya. Yang dilakukan oleh pemerintah ya. Bahwa untuk melengkapin. Atau untuk mengatasi kesenjangan digital. Atau kesenjangan sinyal lah ya mudahnya. Itu dibutuhkan 7.904 BTS ya. 7.904 BTS. Nah itu dibagi dalam dua tahap untuk pembangunannya. Yaitu di tahun ini sebesar tadi 4.000 itu. 4.000 lebih. Kemudian tahun berikutnya sisanya tahun 2002. Nah seluruh pendanaan dari pembangunan BTS ini itu di spot oleh pemerintah. Jadi ini full pendanaannya berasal dari rupiah murni. Dan berasal dari PNBP Kementerian Lembaga. Dari Kementerian Kominfo. Itu ininya. Dan Alhamdulillah saat ini meskipun dalam kondisi yang sulit ya. Kondisi pandemi ini. Sebagian sudah terselesaikan ya. Ini mudah-mudahan yang 4.000an itu sampai dengan akhir Desember itu terselesaikan. Sehingga masyarakat bisa menerima manfaat dari pembangunan BTS ini. Mas Alpaz. Oke baik Pak Jawari. Nah ini juga nih Pak yang ditunggu-tunggu publik nih Pak. Yaitu satelit Satria nih Pak Juhari. Agus selalu kan sudah groundbreaking ya. Pembangunan stasiun bumi satelit Satria sudah dilakukan. Terus konstruksi satelit Satria juga sudah mulai. Dimulai di Perancis ya Pak ya. Pada tahun ini ya Pak ya. Nah silahkan nih Pak. Bisa diupdate nggak stasiun bumi di Cikarang dan konstruksi satelitnya sendiri di Perancis. Sudah berapa persen Pak kira-kira updatenya sekarang Pak? Iya ya ya mungkin kalau terkait dengan berapa persen tepatnya ya. Itu nanti biar teman-teman teknis yang menjawabnya ya. Karena ini kan terus berproses nih. Berproses. Dua-duanya sudah di jalan yang di track yang benar lah. Baik untuk konstruksi satelitnya ya di Perancis sana itu sudah berjalan dengan baik. Maupun ground segmentnya di tanah air. Itu juga sudah berjalan dengan baik. Kita doakan saja nih. Nanti di 2023 ya satelit ini bisa meluncur dengan baik ya. Dengan aman ya. Tidak ada kendala suatu apapun. Sehingga ini merupakan satelit pertama mungkin di Asia dengan kapasitas yang besar ya. sebesar 150 giga ya. Itu bisa mengatasi sekitar 150 ribu satuan kerja untuk memperoleh akses. Itu mungkin Mas Alfa terkait dengan satelit. Kita doakan saja lah mudah-mudahan lancar. Bersama juga segala persiapan bisa bergantungan baik ya Pak ya. Iya. Oke Pak, sebagai penutup nih sebelum saya ke Pak Syabani, ke Pak Johari dulu nih Pak. Mulai dari Pak Johari ya. Apa pesan penting yang ingin disampaikan Pak Johari nih kepada publik terkait layanan bakti Pak? Silahkan Pak. Iya. Pertama mungkin kepada penyelenggara telekomunikasi ya di seluruh Indonesia. Saat ini itu ada sekitar 600-an penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Baik itu seluler, jaringan tertutup, ISP, internet dan sebagainya. Itu kami mengucapkan terima kasih atas konstribusi mereka melakukan penyetoran PNBP ya. Melakukan penyetorannya tempat waktu dan tempat jumlah. Dan juga ikut berkontribusi untuk mengurangi gap kesenjangan digital di Indonesia. Tentu kepatuhan dan ketepatan ya itu menjadi harapan kami. Sehingga secara bersama-sama dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua pihak untuk mengatasi kesenjangan ini. Toh ini kalau dilaksanakan berhasil yang menerima manfaat semua pihak. Tidak hanya masyarakat tetapi juga penyelenggara telekomunikasi memperoleh manfaat juga. Jadi manfaatnya tidak hanya di resahkan masyarakat namun stakeholder lainnya juga merasakan langsung. Iya semuanya termasuk juga dari sisi pajaknya juga ikut meningkat. Oke baik silahkan nih Pak Sabani sebagai pembangku BLU. Apa nih yang ingin Pak Sabani ingin sampaikan ke publik? Silahkan Pak. Terima kasih Mas Alva. Di kesempatan ini saya cuma ingin menyampaikan bahwa melalui BLU ini, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan ingin menegaskan kembali, berkomitmen bahwa melalui keuangan negara yang, mau maaf, melalui APBN yang merupakan manifestasi dari keuangan negara, kita ingin menegaskan kembali bahwa APBN ini bekerja, selalu bekerja, dan berpihak kepada rakyat. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan melalui kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa melalui BLU bakti ini menjadi bukti dari komitmen tersebut. Itu aja kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai penutup diskusi hari ini. Terima kasih Mas Alva, terima kasih Pak Johari. Oke, baik. Terima kasih Pak Johari, Pak Sahebani. Semoga semua rencana yang ingin dilakukan oleh bakti juga bermanfaat oleh masyarakat dan bisa mencapai merdeka sinyal dengan harga yang terjangkau juga ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Johari, Pak Sahebani. Ya, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan arah sumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi. Saya Alva Mandelika pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.